Pemirsa pihak kepolisian sektor Jaluko, Risor Moro Jampi, mengerjunkan personelnya untuk mengamankan peringatan kenaikan isa almasi di setiap gereja sekejamatan Jampi luar kota. Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadah. Delapan personel kepolisian disiagakan di empat gereja yang ada. Masing-masing gereja dijaga oleh dua orang petugas kepolisian. Kepolisian sektor Jaluko, Risor Moro Jampi, mengerjunkan personelnya untuk mengamankan peringatan kenaikan isa almasi di setiap gereja sekejamatan Jampi luar kota. Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadah. Delapan personel kepolisian disiagakan di empat gereja yang ada. Masing-masing gereja dijaga oleh dua orang petugas kepolisian. Pelayanan pengamanan di gereja dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif saat peringatan kenaikan isa almasi di gereja. Polisi memperketat pengamanan mengingat wilayah kecamatan Jaluko, Rawan, Akan 3C, terutama pencurian kendaraan bermotor. Area parkir kendaraan jemaat tampak menjadi perhatian utama polisi. Penghidatan ibadah untuk di wilayah Jaluko sudah jadi kebiasaan. Setiap penghidatan agama, semua penghidatan agama kita harus ada kepenamanan. Antisipasi 3C dan sebagian termenum rumah ibadah kita ini kan kepencangan, rawan, lapar, lantas. Jadi perlu kita penamanan. Ini aja sudah ada dari dulu kita sepesa kepenamanan. Ada berapa gereja disini? Yang besar ada tiga. Sudah kita plotting ada setiap gereja ada dua-dua. Kita dibantu sama kawan-kawan kita dari pemuda gereja juga untuk membantu mengamankan kegiatan. Rangkaian kegiatan peringatan kenaikan isa almasi di gereja yang ada di kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jampi, berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Seluruh jemaat gereja dapat melaksanakan ibadah dengan kusuk tanpa adanya gangguan kamtipnas.